Oke teman-teman, pagi ini kita mau pergi kerja dulu teman-teman Ini aku lagi ada di jalan Ini pagi-pagi aku pergi ya teman-teman Ini suasananya disini Oh iya, kemarin ada yang nanya kan Bang, orang tuanya dimana? Orang tuaku ada Cuma aku tidak mau sepil-sepil orang tua teman-teman Lagipun orang tua aku tidak suka juga di kamera-kamera kan teman-teman Ini aku bawa bekal sama mata baji terus teriput teman-teman Oke teman-teman, aku udah sampai ini Kita lihat siapa yang udah sampai Wah ternyata Tok sama Bang Aad udah sampai duluan Jam berapa Tok pergi? Haa? Jam berapa pergi? Barulah juga Hmm Oke aku mau cacat dulu nih pancangnya Nah aku cabut terus tancapkan lagi Nah kalau di daerah riau kayak gini teman-teman Cara kerja kelapa atau cara ngopik kelapa itu pakai manual gini ya teman-teman Pakai kayu Batang solatnya itu Kalau di tempat kalian gimana nih? Sama juga atau tidak? Oke udah selesai Tinggal pasang aja mata bajinya Nah ini namanya Tok Kahar teman-teman Walaupun udah tua masih semangat ya kerja Udah cacat pancang solat aku minum dulu nih Minum air teh Biar semangat kopik kelapanya Itu Tok Kahar sama Pak Ude Terus di belakangnya itu disana Itu namanya Bang Aad Mereka datangnya duluan daripada aku Kelapa yang aku kopik ini sekitar 6 ribuan teman-teman Langsung aja aku kopik Nah ini udah mau jam 12 ya teman-teman Tapi masih jam 11 Untuk kelapa yang udah aku kopik ini aku pinggir-pinggirkan dulu Jadi enak taruh Kelapa yang baru dikopik lagi di atasnya itu Jadi tempatnya tidak numpuk-numpuk Udah lumayan banyak juga nih Baru jam 11 mungkin udah ada sekitar 500 Kelapa yang udah dikopik tadi kan berkurang dia teman-teman Jadi makin menjauh gitu Aku tombak dekatin dekat pancang solat Jadi enak tidak capek-capek nunduk Terlalu jauh ngambil kelapanya Kelapa yang aku tombak-tombak itu aku hitung Aku targetin 200 Kalau belum siap 200 itu ya belum duduk Belum istirahat Jadinya 5 kali berhenti atau 5 kali istirahat Kita udah dapat 1000 Oke udah selesai Nombak dekatin ke pancang solat Langsung aja aku kopik kelapanya Kelapa ini kelapa perida teman-teman Jadi kelapanya itu agak lunak gitu Kalau kita kopiknya Beda dengan jenis kelapa lokal Kalau kelapa lokal itu agak liat dikit Kelapanya pun besar-besar Nyolak kelapa hari ini tidak ramai Cuma 4 orang nih Kayaknya hari ini tidak siap ya teman-teman Kelapanya agak banyak 6000 lebih Tidak terasa hari pun udah mau jam 12 Badan terasa udah gemetaran Jadi kami mau makan dulu Aku dengan Tok Kahar Dengan yang lainnya juga Istirahat dulu disini Minum air teh Makan-makan roti jagung juga Terus lanjut mau makan nasi dulu nih Ini nasi bekal yang aku bawa dari rumah tadi Atau dari pondok Hmm makan kayak gini Makan-makan bareng macam gini Enak banget teman-teman Tidak tahu kenapa Selera makan itu bertambah Apalagi kalau bareng kayak gini Lalapan makan Aku pakai mentimun Wah enak banget nih Lanjut lagi kopik kelapa Wah setelah udah makan Aku semangat banget nih teman-teman Kopik kelapanya Mudahan aja aku dapat seribu lebih ya nanti teman-teman Kelapanya tidak semua bagus ya teman-teman Nih banyak yang busuk juga tuh Lihat banyak ulatnya Karena kelapanya udah jauh banget dari panjang Aku mau pindahkan lagi Mau aku majukan ke depan Kayak gini teman-teman Cara mau nyabut Tiang solatnya itu Digoyang-goyang terus baru diputar Kayu palangnya itu Mau aku pindah ke depan lagi Nah disitu aku mau cacak Terus istirahat lagi disini Bareng Pak Uda Nah ini dia Pak Uda teman-teman Kalau disini dibakar teman-teman Sabutnya tuh Kalau hujan tak bisa dibakar Makanya numpuk ni Disini tak ada yang beli sabut kelapa Kalau ada yang beli dah habis ni Ya Pak Uda Nanti lah kirim keluar nanti Nanti lah kirim keluar Pak Uda ya Tapi kalau di tempat lain emang laku pun Dia sabut dia ni Kan payah di tempat orang kan Disini lah kebanyakan Nah ini udah sore ya teman-teman Udah lumayan banyak aku dapat ni Mungkin sekitaran seribu lah Tuh Bentar lagi mau pulang Beri atas Yeah selamat menikmati